Kontroversi di bawah final lompat jauh ASEAN Games Hangzhou 2022 membuat atlet lompat jauh Maria Londa dilanda kekecewaan. Penampilan terbaiknya gagal ditampilkan akibat adanya keputusan juri yang memicu perdebatan di Hangzhou Olympic Sport Center Stadion. Final lompat jauh ASEAN Games Hangzhou terasa mengecewakan bagi atlet Indonesia Maria Natalia Londa. Lompatan pertamanya sejauh 5,98 meter disusul dengan lompatan kedua yang didiskualifikasi. Lompatan ketiga juga dianggap tidak sah karena posisi kakinya saat menumpu jadi perhatian juri. Padahal, lompatan ketiga sangat menentukan sebab hanya 8 besar dari 15 atlet di final yang berhak mendapat 3 lompatan berikutnya untuk memperbutkan medali. Dia akhirnya mendapat kesempatan 3 lompatan terakhir. Namun, keputusan juri telah membuyarkan konsentrasi. Lompatan terbaik dilakukan pada percobaan kelima dengan hasil 6,25 meter tapi aksinya kembali tidak masuk hitungan. Akhirnya, Maria berada di urutan ke-10. Kita disini bukan hanya tentang mengikuti lomba tapi kita ingin mempunyai prestasi terbaik. Cuma saya dikasih kesempatan 3 kali yang lompatan ketiga di anulir atau tidak diakui kan berikut saya. Walaupun nantinya memang itu prestasinya mungkin 3, 1, 2, 3 tapi kan itu buat tikus dan juga evaluasi dari pelatih berbeda. Sebelumnya, Maria londat dalam GGP podium tertinggi di Asian Games InGen 2014. Medali Asian Games Hangzhou 2022 direbut oleh tuan rumah Song Shi lalu Insi Sojen Ida Peli dari India serta Yuen Ngayan dari Hong Kong untuk berunggu. Dari Hangzhou, China, Nanin Yunier, Kantor Berita Antara, Mewartakan.